Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ala asyarafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi Wa ashabihi ajma'in Jazakumullahu khairan ayuhal musyahidun Wal musyahidat Fi hadal bernamid jatayib Mudah-mudahan semua para Pemirsa Salam TV Rahimani Allah ta'ala wa ayyakum jamiyan Dimanapun antum antuna berada Bapak dan ibu dan Seluruh penonton yang setia ya Masih mengikuti acara Kajian kita Kajian kitab syarah al-aqidah Al-wasitiyah Yang disyalahkan oleh Asyai Muhammadin wa salih al-ultaymin Rahimahallahu ta'ala Rahmatan wa asiatan Nah Pada pertemuan yang lalu Sudah kita sampaikan Sedikit ya Tentang ayat-ayat Penetapan sifatul rahmah Bagi Allah Sebelumnya kan sudah kita bahas ya Itu sifat-sifatul mahabbah Udah ya Dengan beberapa dalil Dan penjelasan Kemudian sekarang ini Kita akan Beralih ke sifatul rahmah Dan ini sifatul rahmah juga Sifatul rahmah Sifatul rahmat Juga sudah kita jelaskan Pada pertemuan yang sebelumnya Bahwa memang Allah SWT itu memiliki sifatul rahmat Dalilnya apa Pak Ustadz? Dalilnya Surah Al-6 ayat 30 Bismillahirrahmanirrahim Dan ini dibawakan oleh Muallif Oleh pengarang buku ini Kitab Al-aqidah al-wasitiyah ini Bukan dalam rangka untuk Apa namanya ini Bukan dalam rangka untuk Memberikan muqaddimah Enggak Kan biasanya orang muqaddimah Kan pakai gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Dan seterusnya Dan seterusnya gitu kan Ini bukan Bukan dalam rangka untuk Apa namanya ini Bukan dalam rangka untuk Memberikan muqaddimah Tetapi untuk menetapkan hukum Bahwasannya Allah SWT Memiliki sifatul rahmah Itu intinya Ikhwati billah A'zani Allah SWT Wa iya'kum jami'an Kemudian juga di dalam Surah yang sama Dalam surah berikut Maksud saya Dalam surah Gopir itu Sudah kita jelaskan kan Bahwasannya Allah SWT Berfirman Yang menghikayatkan Tentang para malaikat Yang mereka ini Berdoa kepada Orang-orang beriman Dan itu kita sampaikan Pada pertemuan yang lalu Enak aja jadi orang beriman itu Apa enak aja jadi orang beriman Enak aja jadi orang beriman Itu malaikat aja Mendoa kepada kita Malaikat Yang kita beramal Beramal soleh di dunia ini Ternyata didoakan juga Oleh orang langit Bukan hanya orang bumi Yang mendoakan gitu Orang langit mendoakan Siapa lagi itu Orang langit Yang para malaikat Yang mendoakan kepada Orang-orang beriman Jadi terakhir Waktu itu kita sampaikan Malaikat yang Berada di sekitar Arash Yang Para malaikat yang Membawa Arash itu Kan ada malaikat Di sekitarnya Yang berada di sekitar Arash Mereka berdoa kepada Allah Untuk orang-orang yang beriman Ini yang saya sampaikan Waktu itu bahwa Ayo Menjadi orang-orang beriman itu Enak sekali Banyak sekali bonus Yang didapatkannya Kebahagiaan di dunia Dan di akhirat Plus lagi doa-doa Yang didapatkan Dari para malaikat Dan sekiranya ini Tidak akan didapatkan Dari orang-orang yang tidak beriman Ayo bergamu dengan orang Dengan orang-orang beriman Karena Islam adalah Satu-satunya agama Yang berterima Dan sah di sisi Allah Yang bukan Islam Yang bukan beriman Yang mohon maaf Tidak bisa diterima Dalilnya Dalam surah Al-Imran Ayat yang ke-19 Dan Al-Imran 85 Dan juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam riwayat Muslim Bahawa tidak akan Allah terima Setelah disampaikan Da'wah ini Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bayahudimu Menasarani Kemudian dia meninggal Dan tidak beriman Dengan apa yang dimoleh Nabi Kecuali dia menjadi Penduduk api neraka Dan itu diponus langsung Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis riwayat Al-Imran Muslim Rahimahallahu ta'ala Rahmatan Wasiatan Taib Sekiranya itu Untuk Meraja'ah Dan pengantar kita Sekiranya Untuk pertemuan kita kali ini Dan kita akan lanjutkan Dengan pembahasan baru kita Semoga Allah S.W.T Mudahkan Dan semoga Allah S.W.T Berikan kita Tambahan ilmu Dalam pertemuan kita Kali ini Ikhwati billah A'azani Allah Wa'iyyakum Jami'at Wa qauluhu Dan perkataan Allah Rabbana wasiatta kulla syai'in Rahmatau wa ilma Wahai Rabb kami Engkau telah luaskan Segala sesuatu Atau engkau telah meliputi Segala sesuatu Dengan rahmat dan ilmumu Dalam surah Gopir juga Itu tadi kan Cuplikan sebenarnya ini Dari surah Gopir Dari surah Gopir itu A'iyyadullu ala anna kulla syai'in Wasalahu ilmu Allah Wahu wa wasilun dikuli syai'in Fa'inna rahmatahu wa salat ilaihi Ini menunjukkan bahwa Segala sesuatu Yang telah sampai ilmu Allah Kepadanya Maka Dan Allah menyampaikan Segala sesuatu Wahu wa wasil Dan Allah lah menyampaikan Segala sesuatu kan Fa'inna rahmatahu wa salat ilaihi Maka rahmat Allah pun Sampai kepadanya Artinya Setiap Apa ya Setiap Allah wa zi wa jalla Tahu tentang sesuatu Maka disitu juga ada rahmat Allah Haa gitu Jadi Antara ilmu dan rahmat ini Alah sesuatu yang Seiring dan bergandengan Haa gitu ya Begitu dia Yang menunjukkan bahwa Ayat ini dalam Gopir ayat 7 itu Menunjukkan bahwa Segala sesuatu yang Sampai ilmu Allah Karena Allah Menyandingkan Kerana itu Mengiringkan Menyandingkan dan Mengiringkan diantara Keduanya Di dalam hukum Rabbana wasi'ntakulla syai'ir rahmat Wa ilma Wahai Rabb kami Engkau telah meliputi Segala sesuatu Dan ilmu dan rahmatmu Dalam surah Gopir Jadi Digandengkan gitu kan Antara Rahmatau Wa ilma Wahadihi Rahmatul amah Allati tashmalu jami'al makhlukat Inilah rahmat yang umum Yang meliputi Segala makhluk Ingat Yang namanya makhluk Itu selain Allah Jadi makhluk itu yang mana Bahwa saya Banyak mulai dari Langit Dunia Lautan Segala macam Yang selain Allah itu Semuanya adalah Semuanya adalah makhluk Makhluk itu Definisinya Dijadikan dari yang gak ada Menjadi ada Dari yang gak ada Menjadi ada Dulu kan Allah sendirian Tidak ada bersama Allah Makhluk-makhluknya Kemudian Allah Menciptakan Makhluk-makhluknya Ikhwati billah A'azani Allah ta'ala Wa iya'kum jami'an Li'an al Kenapa Segala Rahmat ini Umum Meliputi segala makhluknya Hatal kufar Iya Hatal kufar Li'an allaha Qarana rahmatah Hadihim al ilmi Karena Allah Menyandingkan Menggandingkan Rahmat Ia bersama dengan ilmu Pertanyaannya Bukankah ilmu Allah Meliputi segala sesuatu Begitu juga dengan rahmat Allah Meliputi segala sesuatu Haa Begitu dia Fa kullu ma balaghu ilmu Allah Wa alim Allah Wa ilmu Allah Baligun likulisye Maka segala sesuatu yang Sampai disitu ilmu Allah Dan ilmu Allah itu Sampai segala Sampai kepada segala sesuatu Tidak ada yang Tidak ada yang tersembunyi Bagi Allah kan Allah yang menciptakan Segalanya kok Haa gitu Fakat balagadhu rahmah Maka sungguh Sampailah rahmat Kepadanya Segala yang Allah ketahui Pastilah disitu Ada rahmat Allah Fakamaya'lamul kafir Ya rahmul kafir Sebagaimana Allah tahu Mengenal Tahu Orang-orang kafir Dan Allah pun Merahmati orang-orang kafir Orang-orang kafir pun Allah rahmati juga Tapi ingat Rahmat yang bagaimana Jangan langsung diponis saya Ini Pak Ustaz gimana Orang kafir kok dirahmati Jangan dulu Santai Santai bro Gitu kan Lakin rahmatuhu lil kafir Rahmatun jasadiyatun Badadiyatun dunyawiyatun Qasiratun ghayatul kusur Bidisbatil rahmatil mu'min Nah makanya Syekh Muhammadul S.A.W Akan memberikan penjelasan Yang bertubi-tubi Untuk menutup Ya Ruang ataupun Syubahat yang barangkali Tertempel gitu kan Terkait dengan Pernyataan itu tadi Bahwa Allah Menyayangi orang-orang kafir Lakin rahmatuhu Tapi rahmatnya Allah Kepada orang kafir Rahmat jasadiyah Rahmat yang bersifat jasmani Badaniyah badan Dunyawiyah dunyawi Qasirah yang sangat sedikit Ghayatul kusur Yang betul-betul sedikit Bidisbatil rahmatil mu'min Kalau kita dibandingkan dengan Rahmatnya Allah kepada orang-orang beriman Haa Gitu ya Falladiyarizukul kafir Hu Allah Yang memberikan rezeki Kepada orang kafir Adalah Allah Alladiyarizukuh Bittaham wa syarab Yang Allah berikan rezeki Kepadanya Makanan Minuman Wallibas Pakaian Wallmaskan Dan tempat tinggal Wallmangkak Tempat untuk dia bisa menikah Ya Waghairah ta'alik Dan yang lain-lain Semuanya kan Allah yang berikan Itu punya siapa rupanya itu Punya Allah semua kan Haa Gitu Dari situ itu Itu namanya rahmat umum Dan itu sedikit Amal mu'minun Adapun orang-orang beriman Farahmatuhum Rahmatun Akhas Min hadihi wa'adam Adapun rahmat Allah Kepada orang-orang beriman Maka itu Rahmat yang khusus Dari ini Dan lebih agung Li'annah rahmatun imaniyatun Diniyatun duniawiyatun Karena Rahmat Apa namanya ini Rahmat Kepada orang beriman itu Rahmat yang bersifat iman Yang diniah agama Dan duniawiah juga Jadi Terkumpul lengkap Komplit istilah orang Komplit lengkap Tidak ada yang ketinggalan Kalau orang kafir Di dunia ini Bolehlah dia Tapi di akhirat Apapun tidak ada Di akhirat Nol Dan tidak ada Apa namanya Sama sekali yang dia Dapatkan Oleh karena itu Engkau mendapatkan Seorang mu'min di dunia ini Memiliki keadaan Yang lebih bagus Dari orang kafir Meskipun dalam perkara dunia Ini jelaskan oleh Asyai Muhammad Salam Karena Allah mengatakan Karena Allah mengatakan Barang siapa yang beramal Beramal salih Dari kalangan laki-laki Maupun perempuan Sementara dia beriman kepada Allah Allah akan beri Maka kami akan berikan kehidupan Kepadanya Kehidupan yang tayibatan Kehidupan yang sangat baik Nahal 97 Kehidupan yang baik itu Hayatul tayibah Itu tidak ada Hilang dari orang-orang kafir Tidak ada Orang kafir Tidak ada Hayatul tayibahnya Hayatuhum Kehidupan orang kafir itu Sama seperti Kehidupan binatang Kalau dia sudah kenyang Dia akan Dia akan Buang kotoran Kalau tidak kenyang Dia akan duduk Dan dia akan Yasrah Yasrah itu Adalah Menjerit Dia akan Meraung Orang-orang kafir Orang-orang kafir Sifatnya demikian Kalau dapat Tenang Buang kotoran Kalau dia Tidak kenyang Dia akan duduk Dan dia pun akan Mengeluh Dia pun akan Meraung Dia pun akan Menjerit Dan segala macam Begitulah orang-orang kafir Kalau mereka kenyang Mereka sombong Kalau tidak mereka duduk Dan akan Meraung-eraung Mereka tidak mengambil Paedah pun Dari dunia mereka Tapi orang beriman Kalau diberikan dia Kesulitan Kepayahan Dia bersabar Dan dia Berusaha Mendapatkan Apa namanya ini Dan dia Ihtisab Yaitu mengharapkan Dan dia mengharapkan Pahala dari Allah Kalau Mendapatkan Kenikmatan Dia pun Bersyukur Maka dia selalu Berada dalam Kebaikan Dalam ini Dalam perkara ini Dan dalam perkara ini Artinya Kalau diberikan kebaikan Dia bersyukur Kalau diberikan musibah Dan dia bersabar Dari mana saja pun Enak gitu Maju kena Mundur pun kena Kena yang enak Bukan kena yang Enggak enak Hatinya itu Lapang Tenang Hatinya berjalan Bersama dengan ketetapan Dan ketetapan Dan ketentuan Dari Allah Tidak ada Keluh kesah Ketika mendapatkan Balak Dan tidak ada Kesombongan Ketika mendapatkan Nikmat Bahkan dia Seimbang Sangat Sangat Apa namanya ini Sangat Adil dan Sangat ideal Sekali Ya Diimbangi saja Kita kira-kira Kalau kita Seperti Bawa apa ya Bawa mobil Atau bawa sepeda motor Kalau begini dia Jangan badan kita pula Melawan Jatuh Kan gitu Kita ikuti aja Iramanya Kita ikuti Apa namanya ini Gayanya Seperti air mengalir Air mengalir itu kan Dia Seperti apa ya Dia nyari air Yang tempat yang rendah aja kan Air kan Seperti air begitu Mencari tempat yang rendah Sehingga dia bisa mengalir Jadi kita pun begitu Mestinya Mengalir aja Jadi apa yang Menjadi ketetapan Allah Yang kita terima Tapi tentu Kita tidak lupa Untuk ikhtiar Doa Kawakal Dan seterusnya Dan seterusnya Sekiranya itu dulu Kita akan lanjutkan nanti Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana ya Janji bertahan terus Di salam TV Sahabat warga musuh Ikhwati billah azanillahu ta'ala Wa iyakum jami'an Jadi Sudah kita sampaikan Kalau orang beriman itu enak Apa enaknya dia Dia punya konsep yang jelas Dan tegas Kalau dia mendapatkan Keniamatan Maka dia akan Ibangi dengan syukur Kalau mendapatkan bala Dan musibah Maka dia akan Ibangi dengan Bersabar Dan dia akan Ridho Dan akan menerima Dadanya Lapang Dan hatinya akan tenang Untuk berhadapan Dengan kodoh dan kodar Allah Karena tidak ada yang Bisa lari dari kodoh dan kodar Allah Hanya kita bisa Bagaimana menyikapinya Bagaimana kita bisa Bermain Bermain cantik Gitu kira-kira Dengan kodoh dan kodar tersebut Tentu kita lari Tidak ada bisa Begitu Inilah perbedaan rahmat ini Dan itu Maksudnya rahmat kepada orang kapir Dan rahmat kepada orang beriman Jadi Rahmat kepada orang kapir itu Rahmat yang sifatnya umum saja Karena mereka hidup di bumi Allah ini Ya dapat rahmat juga Kan gitu kira-kira ya Karena Allah tahu mereka Ya tentu rahmat dan ilmu Allah ini Kan sejalan Ya Tentu tidak ada yang tersembunyi Bagi Allah Maka disitu ada rahmat Allah Meskipun itu rahmat yang Sangat terbatas sedikit sekali Dan Sifatnya umum Demikian ikhwati billah A'azani Allahu ta'ala Wa iya'akum jamia Lakin ma'al asafis syadidi Ayu'al ikhwah Tetapi bersamaan Dengan itu Sangat disayangkan sekali Wahai para ikhwah sekalian Kata Asyih Muhammad SAW Rahimahullah Sesungguhnya diantara manusia yang ribuan Di antara kita Ada manusia-manusia yang ribuan jumlahnya Bahkan mungkin jutaan gitu kan Yuridun Mereka menghendaki Mereka ingin numpang Kendaraan orang-orang kafir Di dunia ini Mereka ingin Gabung Gitu singkat katanya Dengan orang-orang kafir Di dunia ini Sehingga mereka menjadikan Dunia itu adalah apa? Tujuan terbesar mereka Dunia tujuan terbesarnya Ini berbahaya ikhwan Berbahaya sekali Karena dunia ini Tidak ada target batasannya Kalau anda sudah punya Mobil dua Ingin tiga Kalau anda sudah punya Rumah satu Ingin dua Dan seterusnya Tidak ada berhentinya Target dunia ini Masing-masing kita Korek sendiri saja Maka ini kan kata Nabi Kalau ada anak Adam itu Punya harta Ada dua lembah Dia punya harta Dia akan nyari yang ketiga Padahal lembah Yang satu aja Belum selesai kan Belum habis gitu Tapi itulah manusia Itulah manusia Dan tidak ada yang bisa Memenuhi rongganya Perutnya anak Adam Kecuali tanah Udah masuk tanah dulu Udah jadi mayat dia Baru selesai dia Target duniawinya Iya kan? Iya Mana ada yang enggak Kecuali orang-orang Dirahmati oleh Allah Yang mereka Sudah mentalak dunia Talak tiga Udah selesai Sudah Sedikit lah orangnya itu kan Mudah-mudahan Tidaklah Allah jadikan dunia ini Sebagai Baru hamina Sebagai tujuan terbesar Kita tidak Kita dunia butuh Iya Tapi jangan letakkan di hati Letakkan di dunia Jadikan dunia sebagai jambatan Menuju akhirat Ikhwati pilla A'azani Allah ta'ala Wa iyakum jami'an Jadi ada orang-orang Beriman Kata Asyi Di antara kita Katanya orang-orang beriman Yang justru mereka ini Ingin ya Ingin seperti orang-orang Kapir dunia ini Hatta ja'alu dunia Hiya hamu Mereka menjadikan dunia itu Sebagai tujuan terbesar mereka In u'atu radu Ya Kalau mereka diberikan In u'atu radu Mereka juga diberikan Mereka senang Wa ilam yu'atau Idha hum ya syatun Kalau mereka tidak diberikan Mereka berkeluh kusah Marah Ha'ula Ha'ula Ya Mereka itu Meskipun mereka sampai Pada kesenangan Yang Sampai pada Puncak Kedigdayaan Kesenangan Di dunia Mereka 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 Sesungguhnya Berada dalam Neraka Jahim Artinya Betul Sebenarnya dunia Kita lihat Masya Allah Ya paten Mantap Gitu kan Tapi Sungguhnya Mereka Seolah-olah Dalam Neraka Jahim Penuh dengan Masalah Penuh dengan Kesusahan Penuh dengan Mungkin Bergelimah Dengan Harta Ya Tapi Mereka Tidak Mendapatkan Kolbun Kolbun Yang Munsyarih Kolbun Yang Mutimain Dunia Mereka Sengguhnya Belum Merasakan Sampai Detik Ini Walaupun Bergelimah Banyak Harta Belum Mereka Merasakan Kelezatan Dunia Selama Alamanya Hanya Saja Mereka Mendapatkan Apa Hanya Saja Yang Bisa Mendapatkan Kelezatan Dunia Itu Adalah Mereka Yang Beriman Kepada Allah Dan Beramal Salih Itu Intinya Tidak Orang Mumin Sebagian Sebagian Orang Beriman Yang Lemah Imannya Yang Mereka Seperti Orang Kapir Itu Juga Maka Harta Barangkali Banyak Tapi Harta Itu Tidak Bisa Memberikan Kebahagiaan Dan Ketenangan Yang Sejati Karena Kebahagiaan Itu Milik Allah Dan Hanya Allah Memberikan Kepada Siapa Yang Allah Kau Anda Ya Jadi Orang Mungkin Istilah Orang Tidur Itu Kan Niamat Mungkin Kita Bisa Tidur Tapi Yang Membangunkan Itu Tidak Ada Kecuali Hanya Allah Dan Banyak Orang Tidur Itu Dicabut Nyawanya Aliyah Allah S.W.T Oleh Karena Itu Ikhwan Para Pemirsa Salam Tip Yang Berbahagia Mari Ayo Kita Jadikan Diri Kita Sebagai Pantaflah Kita Menjadi Orang Yang Beriman Dan Beramal Salih Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Kelezatan Di Dunia Dan Kelezatan Di Akhirat Oleh Karena Sebagian Salaf Mengatakan Wallahi Demi Allah Kalau Seandainya Raja Raja Dan Anak Anak Raja Yang Mengetahui Apa Yang Kita Ada Di Dalamnya Dari Kenikmatan Hati Yang Tenang Hati Yang Lapan Dan Terusnya Mereka Akan Mereka Akan Mencampuk Kita Dengan Pedang Pedang Mereka Atau Mereka Akan Memerangi Kita Dengan Pedang Pedang Mereka Artinya Kalau Mereka Akan Memerangi Kita Dengan Pedang Pedang Mereka Artinya Kalau Tahu Keadaan Kita Yang Sesungguhnya Orang-orang Beriman Meskipun Mungkin Dari Sisi Harta Enggak Ada Dunia Kurang Tapi Ketenangan Jiwa Ketenangan Hati Itu kan Sesuatu yang Sangat Mahal Tidak Bisa Dibeli Dengan Dengan Istana Yang Megah Dengan Isteri Yang Cantik Dengan Kekuasaan Yang Besar Tidak Bisa Itu Itu Hanya Diberikan Allah Kepada Mereka Mereka Yang Beriman Dan Beramal Salih Jadi Mereka akan Mereka akan Memerangi Kita Dengan Pedang Pedang Mereka Akan Memerangi Kita Supaya Mereka Di situ Kira-kira Tapi Ini Bukan Begitu Caranya Bagaimana Kita Memantapkan Keimanan Dan Ketakuan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Karena Sesungguhnya Yang Menjadi Penghalang Di Antara Mereka Dan Di Antara Ni'mat Ini Adalah Keadaan Mereka Yang Penuh Dengan Kepasikan Dan Kemaksiatan Dan Dan Kecondongan Kepada Dunia Dan Dunia Itu Menjadi Tujuan Terbesar Mereka Dan Itu Tujuan Dan Setinggi Tinggi Pengetahuan Mereka Jadi Kenapa Abna'ul Muluk Itu Tidak Mendapatkan Nikmat Orang-orang Yang beriman Itu Tadi Karena Mereka Jauh Dari Allah Mereka Penuh Dengan Dosa Dan Maksiat Rata-ratalah Orang-orang Yang berduit Ini kan Kalau tidak Dijaga Tidak Memiliki Sandaran Ilmu Apa yang Terjadi Ya Hartanya Akan Berubah Akan Semakin Memudahkan Dia Untuk Maksiat Kepada Kalau orang kabir Apa yang Ada Apa yang Tidak Bisa Dilakukannya Dengan Segala Kemewahannya Harta Hartanya Kekuasaannya Jaringannya Coba Bagi dia Mudah Untuk Semakin Bermaksiat Kepada Allah Inilah Kita Jangan Jangan Kita Cemburu Dengan Mereka Mereka Yang Banyak Harta Yang Mereka Bisa Kemana Saja Mereka 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 Bisa Makan Enak Baju Yang Gonta Ganti Rumah Yang Masya Allah Luar Biasa Lengkap Dengan Segala Fasilitas Yang Kolam Renang Tempat Tidurnya Yang Empuk Dan Jangan Kita Silau Melihat Hal itu Karena Sesungguhnya Ketenangan Jiwa Dan Hati Itu Ada Dalam Sujud Kita Kepada Allah Ada Dalam Majlis Ilmu Yang Kita Hadiri Ada Dalam Baca Al-Quran Kita Ada Dalam Impak Kita Walaupun Mungkin Barang Kecil Ada Jadi Yang Menjadi Tembok Pemisah Antara Raja Para Raja Dengan Anak Anak Raja Itu Dengan Orang Beriman Itu Apa Raja Dan Anak Anak Raja Yang Memisahkan Mereka Dengan Orang Beriman Itu Itu Karena Mereka Ini Maksiat Raja Raja Dan Ini Sebagian Mereka Maksiat Maka Inilah Yang Menghalangi Mereka Tidak Mendapatkan Lezatat Dunia Kelezatan Di dunia Itu Mereka Tidak Dapatkan Di dunia Mereka Dapatkan Apalagi Nanti Di akhirat Nasallallah Nasallallah Al-Abi Qauluhu Perkataan Allah Rahmat Wa ilma Rahmat Dan ilma Rahmat Tamizun Muhawwalun Anil Fa'il Itu Sebagai Tamiz Yang Dipalingkan Dari Fa'il Jadi Sebenarnya Asalnya Itu Nanti Ada Jadi Bentuknya Ini Tamiz Yang Dipalingkan Dari Kata-kata Ilman Karena Asal Kalimatnya Rabbana Wasiat Rahmatuka Wa ilmuka Kula Syi'in Nah Begitu Wahai Rau kami Luaslah Rahmatmu Dan ilmu Terhadap Segala Sesuatu Atau Meliputilah Rahmatmu Dan ilmumu Segala Sesuatu Tapi Ini kan Dirubah Redaksinya Dan Ini tidak Ada masalah Ini hanya Grammar Saja Itulah Salah Satu Sisi Kekuatan Balagoh Dan Kekuatan Apa Namanya Ini Ilmul bayan Dan segala macam Yang terdapat Dalam Al-Quran Allah Kadang memajukan Ini Kadang buat Ini Bukan Tanpa Hikmah Ini ada Hikmah Tapi Tentu Dia akan Diketahui Oleh Orang-orang Yang Oleh Orang-orang Yang Apa Namanya Ini Oleh Orang-orang Yang Benar-benar Beriman Dan Beramal Soleh Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Rahmat Dan Rahmatu Wa ilmak Ini Bentuknya Tamis Segala Saya sampaikan Tapi Dia dirubah Dari Bentuknya Tamis Jadinya Dirubah Dari Pa'il Kalau kita Lihat Asal kalimat Rahmatukah Rahmatukah Itu kan Jadi Pa'il Daripada Dari Wasiat Wasiat Itu Bi'il Mahdi Rahmatukah Itu Pa'il Tapi Redaksinya Kan Tidak Begitu Rahmatu Wa ilmak Begitu Di antara Ayat Tadi Itu Yang Terdapat Di dalam Surah Patir Tadi Ayat 7 Itu Di antara Ayat Di antara Ayat Itu Ada Sifat Allah Apa Itu Kita Lihat Kita Coba Kita Cek Di dalam Kata Rabbana Wasiat Kulla Syai'ir Rahmatu Wa ilma Maka Katanya Ada Sifat Allah Pertama Rubiah Dari mana Itu Diambil Dari Rabbana Wahai Rabb kami Berarti kan Rubiah Bahwasannya Allah Rubiah Itu bagaimana Maksudnya Rubiah Itu kita Beriman Bahwasannya Allah Menciptakan Allah Yang Menghidupkan Allah Memberikan Rezki Allah Menghidupkan Dan Mematikan Itu Dia Rubiah Kemudian Umum Rahmah Yaitu Tadi Rahmat Umumnya Rahmat Kan Wa ilman Dan ilmu Sebagaimana Kita Sampaikan Bahwa Tidak Ada Yang Tersepunyi Dan Luput Dari Ilmu Dan Rahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Makanya Kalau kita Dimaksiat Dimanapun Kita Maksiat Mungkin Orang Tidak Nampak Kita Semuanya Kita Bisa Yakini Bahwasannya Allah Akan Melihat Dan Mengetahuinya Dan Akan Membalas Itu Masalahnya Kecuali Kita Bertobat Dan Betul-betul Menyesal Terhadap Perbuatan Itu Yang mudah-mudahan Allah Ampuni Dan Jangan Lupa Juga Untuk Mengimbangi Dengan Pahala Dan Amalan Soleh Yang Bisa Kita Lakukan Nampaknya Kita Rehat Dulu Sejenak Kita Lanjutkan Setelah Yang Satu Ini Jangan Kemana-mana Bertahan Terus Di salam Tipi Sahabat Warga Muslim Kita Akan Melanjutkan Setelah Yang Satu Ikhwatifin Laha Azani Allahu Ta'ala Wa Iyakum Jami'an Para Pemirsa Salam Tipi Rahimani Allahu Ta'ala Wa Iyakum Jami'an Kita Lanjutkan Kembali Ke Apa Ya Ke Ayat Berikutnya Ini Alhamdulillah Sudah Kita Selesai Ada Dua Tiga Ayat Yang Sudah Kita Sampaikan Terkait Dengan Sepatu Rahmah Pertama Tadi Dalam Surah An-Namal Waktu Itu Sudah Kita Jelaskan Namun Tadi Kita Ayat Yang Ketiga Puluh Baru Surah Ayat Yang Ketujuh Rabbana Wasiyyantakula Syai'ir Rahmat Wa Ilma Berikutnya Adalah Ayat Yang Ketiga Firman Allah Dalam Surah Al-Hazab Ayat Yang Ke 43 Ini Ayat Yang Ketiga Ini Penetapan Sepatu Rahmah Lagi-lagi Kita Sampaikan Ayat Yang Ketiga Ini Penetapan Sepatu Rahmah Lillahi Tabarokah Wa Ta'ala Dan Adalah Allah Dengan Orang-orang Beriman Itu Sangat Penyayang Allahu Akibar Ini Kalau Kita Dengar Ayat Ini Kita Jadi Semangat Meskipun Mungkin Banyak Dosa Banyak Maksiat Kita Lakukan Tapi Dengan Wakahan Nabi Mumin Al-Rahim Ini Semakin Motivasi Semacam Istilah Bahasa Anak Muda Sekarang Booster Booster Bagaimana Kita Ini Bisa Bangkit Lagi Dari Keterperukan Bangkit Lagi Dari Keterjerembaban Kedalam Dosa Dan Naksiat Ya Masing-masing Kita Tau Dosa Dia Berapa Maksiat Dia Berapa Kezulimannya Berapa Masing-masing Kita Bisa Berhitung Jadi Apa Namanya Bisa Kita Lihat Bagaimana Situasi Dan Kondisi Kita Masing-masing Bil Muminina Muta'alikun Birrohim Ini kan Tadi Wa Kana Muminina Rohiman Itu Dalam Al-Hazam 43 Kata-kata Muminina Itu Muta'alikun Birrohim Itu Terkait Dengan Rohim Dan Mendahulukan Al-Mamul Artinya Tempat Bekerjanya Itu Menunjukkan Al-Hazr Menunjukkan Atas Pembatasan Seperti Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Kan Mestinya Itu Na'buduka Wa Nasta'inuka Kan Begitu Dia Tapi Nggak Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Didahulukan Maf'ulnya Daripada Fi'il Dan fa'ilnya Ini menunjukkan Al-Hazr Juga Pembatasan Ini juga Demikian Wa Kana Bil Muminina Rohima Jadi Bil Muminina Itu Muta'alik Dengan Rahim Jadi Hubungannya Dengan Rahim Jadi Sebenarnya Kalau kita Lihat Ayatnya Itu Begitu Dia Tapi Kan Tidak Ayat Yang Ada Dan Adalah Allah Dengan Orang-orang Beriman Itu Rahiman Ini Ini Paidahnya Luar biasa Bagi yang Mereka Menguasai Tentang Ilmu Balagwa Ilmu Bayan Yang terkait Dengan Bahasa Arab Ini Tentu Tidak Hanya Sekedar Allah Meletakkannya Begini Enggak Ini ada Enggak Sembalangan Letak Ini Jadi Ada Poin Penting Yang Mau Disampaikan Oleh Allah Melalui Redaksi Yang Seperti Ini Jadi Tidak Hanya Sekedar Apa Namanya Keindahan Bahasanya Keindahan Susunan Katanya Tapi Lebih Dalam Dari Itu Ikhwati Billah Wa Iyakum Jami'an Ya Maka Makna Ayat Ini Maka Makna Ayat Adalah Adalah Allah Dengan Orang-orang Beriman Bukan Yang Lainnya Itu Maha Penyayang Itu Maksudnya Jadi Pembatasan Pembatasan Rahman Itu Hanya Kepada Orang-orang Yang Beriman Jadi Kalau Hanya Rahman Itu Untuk Orang Beriman Bagaimana Kita Mengkompromikan Ayat Ini Dengan Ayat Yang Sudah Kita Bacakan Sebelumnya Apa Itu Wahai Rob kami Engkau Telah Meliputi Segala Sesuatu Dengan Ilmu Dan Rahmat Bagaimana Kita Mengkompromikan Ini Satu Sisi Kita Katakan Rahmat Allah Itu Luas Meliputi Segala Sesuatu Hatta Orang Kapir Pun Dapat Ini Kok Tiba Tiba Di Ayat Ini Hanya Orang Beriman Seolah Seolah Ada Pertentangan Kita Jawab Bagaimana Sampai Kita Mengatakan Rahmat Yang Disini Bukan Rahmat Yang Disana Beda Ini Adalah Rahmat Yang Khusus Yang Bersambung Dengan Rahmat Akhiran Yang Tidak Tidak Akan Dapatkan Orang Kapir Orang Kapir Cuman Di Dunia Ini Tok Ketika Dia Mati Habis Rahmat Berbeda Dengan Ayat Yang Pertama Dalam Surah Gopir Tadi Kan Ini Ahzab 43 Ayat 7 Itu Berbeda Inilah Pengkompromian Di antara Keduanya Dan Jika Tidak Dan Jika Tidak Semuanya Pada Keknya Disayangi Dirahmati Tapi Rahmat Yang Bagaimana Dulu Kalau Rahmat Kepada Orang Kapir Rahmat Allah Itu Bersifat Umum Dan Hanya Sifat Duniawiah Jasadiah Qasirah Dan Terbatas Sekali Dan Sedikit Hanya Di Dunia Namun Untuk Orang Orang Beriman Itu Berlanjut Nanti Sampai Di Akhirat Dan Itu Tidak Dimiliki Orang Orang Kapir Dan Rahmat Kepada Orang Beriman Itu Sangat Banyak Lakin Farkun Tapi Beda Antara Rahmat Yang Khusus Dan Rahmat Yang Umum Jadi Beda Betul Bahwa Kedua-duanya Rahmat Tapi Ada Satu Rahmat Khusus Ada Satu Yang 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 Umum Di Ayat Yang Mulia Ini Dalam Sifat Allah Yaitu Ar-Rahmah Dan Di Antara Bentuk Paidah Yang Mengiring Apa At-tar-ribu Fil-iman Itu Apa At-tar-ribu Fil-iman Yaitu Motivasi Untuk kita Beriman Motivasi Untuk kita Beriman Bagi yang Belum Beriman Dan Motivasi Bagi orang Beriman Untuk mempertahankan Dan memperkuat Keimanannya Tentunya Karena Allah Sayang Dengan orang Beriman Yang Tidak Beriman Allah Tidak Sayangi Sayang Yang khusus Tentunya Bukan Sayang Yang Umum Kalau Sayang Umum Dapat Aja Semua Nah Namanya Makhlul Allah Allah Tahu Setiap Allah Tahu Pasti Allah Rahmati Meskipun Rahmatnya Umum Terbatas Dan Seterusnya Dan Seterusnya Al-Ayatul Rabiang Ayat yang Keempat Warahmati Wasi'at Kulla Syai'in Dan Rahmatku Meliputi Segala Sesuatu Dalam Surah Al-A'adab Ayat Yang 150 Ayat Yang 156 Jadi Ini Ayat Yang Keempat Tentang Sifat Rahmat Kalau Wasi'at Kulla Syai'in Itu Dalam Al-A'adab Dalam Surah Al-A'adab Ayat Yang Ke 156 Kita Lihat Penjelasannya Yang Kulu Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymin Rahim Allah Yang Kulu Jalla Jalaluhu Berkata Allahu Jalla Jalaluhu Yang Mulia Jalla Jalaluhu Yang Sangat Mulia Mutamaddihan Mutamaddihan Mutannian Ala Nafsihi Yang Allah Memuji Dan Menyanjung Dirinya Ya Gak Apa-apa Allah Berhak Untuk Memuji Dirinya Dan Menyanjung Dirinya Karena Memang Allah Yang Memiliki Sifat Itu Wa rahmati Wasi'at Kulla Syekh Dan Rahmatku Meliputi Segala Sesuatu Fa Asna Ala Nafsihi Azza Wajalla Maka Allah Memuji Terhadap Dirinya Sendiri Bianna Rahmatahu Wasi'at Kulla Syekh Min Ahli Sama'i Wa Ahli Bahwa Rahmat Allah Itu Meliputi Segala Sesuatu Dari Penduduk Langit Dan Penduduk Bumi Mana Satu Makhluk Yang Tidak Allah Rahmati Tidak Ada Semua Makhluk Allah Rahmati Tapi Bisa saja Rahmat Umum Dan Rahmat Khusus Tergantung Dia Bagaimana Keimanannya Kepada Allah Dan Kita Katakan Dalam Surah Ayat Yang 5 6 6 Ini Sebagaimana Kita Katakan Dalam Ayat Yang Kedua Maka Hendak Dia Kembali Kepadanya Ayat Yang Kedua Yang Tadi Dalam Surah Ayat 7 Ini Pun Hampir Sama Kalau Kita Lihat Paidah Ini Paidah Paidah Yang Sama Bahwasanya Allah Menetapkan Sifat Rahmat Bagi Dirinya Dan Tentu Rahmat Allah Umum Dan Khusus Umum Kepada Orang Beriman Dan Orang Orang Kafir Tapi Khusus Hanya Kepada Orang Al-Ayat Al-Ayat Al-Khamis Ayat Yang Kelima Kata Rabbukum Al-Nafsih Rahmat Rabb Kalian Mewajibkan Kepada Dirinya Rahmat Kasih Sayang Ini Terdapat Dalam Surah Al-An'am Ayat Yang Ke 54 Jadi Ini Ayat Yang Kelima Tentang Penetapan Rahmat Juga Ayat Yang Kelima Tentang Penetapan Rahmat Kata Rabbukum Al-Nafsih Rahmat Rabb Kalian Menetapkan Terhadap Dirinya Sifat Sifat Rahmat Kataba Bimana Aujaba Ala Nafsih Rahmat Kataba Maknanya Aujaba Ala Nafsih Rahmat Allah Mewajibkan Terhadap Dirinya Rahmat Maka Allah Azza Jalla Likaram Kerana Kemuliaannya Dan Kerana Kerunianya Kerana Kemuliaan Kerana Kerunianya Kerana Kerunianya 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 Dan Kerana Kemuliaannya Dan Kerunianya Allah Wajudihi Dan Kedermawan Nanya Allah Aujaba Ala Nafsih Rahmat Allah Mewajibkan Rahmat Terhadap Dirinya Allah Mewajibkan Rahmat Terhadap Dirinya Iya Dan Allah Jadikan Rahmat Itu Mendahuli Marahnya Allahu Akbar Marah Allah Itu Kalah Oleh Rahmat Allah Jadi Lebih dahulu Rahmat Allah Kalau Seandainya Dalam Surah Fatih Rakyat 45 Kalau Allah Menghukum Setiap Manusia Dengan Yang Mereka Perbuat Dari Perbuatan Dosa Tidak Allah Tinggalkan Di atas Permukaan Bumi Ini Satu Makhluk Punya Bergerak Tidak Langsung Yang Maksud Langsung Mati Yang Macam Langsung Mati Kalau Bukan Karena Rahmat Allah Allah Kan Kasih Poin Antum Maksud Berapa Tahun Nggak usahkan cerita banyak Berapa hari Maksud Nggak usah Tahunan aja Kita hitung Berapa tahun Nantum Maksud Kapan Nantum Terakhir Maksud Kapan Nantum Tobat Rahasia Kita Banyak Kalau Allah Menghukum Manusia Dengan Apa Yang Mereka Perbuat Diatus Permukaan Bumi Allah Tidak Tinggalkan Satu Orang Yang Berada Diatus Permukaan Bumi Ini Yang Dari Makhluk Yang Bergerak Artinya Yang Yang Hati Yang Begini Nantum Maksud Apa yang Terjadi Biasa 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 Justru Kadang Kadang Kita Tertipu Karena Nggak ada Keteguran Kita Merasa Langgang Langgang Enak Padahal Itu Maksud Surah Fatiran 45 Tetapi Karena Kasih Sayang Allah Rahmat Mengharuskan Mengetapkan Mengekalkan Makhluk Sampai Pada Waktu Yang Tertentukan Pada Akhirnya Manusia Meninggal Semua Ketika Ditiubkan Sangka Kala Itu Oleh Malikat Israfil Direkam Dalam Surah Al-Qari'ah Itu Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Ma'adra'kum Al-Qari'ah Yau mayakun Nasuk Al-Farashim Batakun Jibaluk Al-Ihn Dal-Mampus Itu Bahwa Emang Semua Manusia Ia akan wapat Pada Waktu itu Nanti Dan Matahari Digulung Langit Akan Hancur Laut Dipanaskan Dan seterusnya Dan seterusnya Baik Dan diantara Bentuk Rahman Allah Apa yang Allah Subhanahu Tersebutkan Dengan Pirmannya Diantara Bentuk Rahman Allah Apa yang Allah Sebutkan Dalam Pirmannya An-Nahu An-Nahu Man'amil Aminkum Bahwasannya Barang siapa yang Beramal Diantara Kalian Su'am Dengan Satu Amalan Buruk Bijahalah Karena Kebodohannya Tumma Tabakun Dan Bertobat Mimba'dihi Setelah Perbuatan Maksud Tersebut Wa Aslah Hadad Dia Memperbaiki Diri Maha Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Dalam surah Al-An'am Ayat Yang Ke-54 Hadihi Bin Melakukan Sebuah Amalan Yang Buruk Bijahalah Karena Kejahilannya Setelah Melakukan Perbuatan Kejahatan Itu Wa Aslah Adani Memperbaiki Diri Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Allahu Akbar Kenapa Kita Tidak Termotipasi Selalu Untuk Melakukan Taubat Taubat Dan Taubat Setiap Hari Kita Bertaubat Kepada Allah Maka Nabi Sallallahu Sallam Itu Beristihbar Kepada Allah Lebih dari 70 kali Dalam riwayat Dikatakan 100 kali Karena Masya Allah Pentingnya kita Untuk Bertobat Dari segala Dosa Dan Maksiat Nabi 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 Dan Beliau Sangat Bersyukur Dengan Kasih Sayang Dan Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masalahnya Kita Kita Ini Hayuk Sama-sama Kita Memperbaiki Diri Dengan Maksiat Yang kita Lakukan Jangan Kita Merasa Terhalangi Untuk Berbuat Kebaikan Setelah Maksiat Tersebut Jangan Tetap Kita Istiqamah Dan Semangat Untuk Melakukan Kebaikan Demi Kebaikan Saya kira Itu Karena Waktu Kita Sudah Berakhir Mudah-mudahan Allah Mudahkan Kita Untuk Bisa Ketemu Lagi Dan Kesempatan Apa yang Sampaikan Bermanfaat Bagi Diri Saya Dan Seluruh Para Pemirsa Dan Penonton Yang Setia Mengikuti Acara Ini Semoga Allah Mudahkan Kita Untuk Selalu Mementa Atinya Dan Selalu Beristifat Yang kita Lakukan Hada Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi